Hai semua, Assalamualaikum bertemu lagi di channelnya Wati apa kabar semuanya senantiasa kalian sehat, berkah dan dipermudahkan rezekinya amin di video hari ini saya mau berbagi masakan ini itu sebetulnya sajian lebaran yang seharusnya saya upload sebelum lebaran atau lebaran pertama kemarin dikarenakan saya sibuk sekali jadi gak bisa mengupload dan menu satu ini tuh sajian ini tuh khas banget di orang Melayu khususnya Melayu Singapura bosnya Wati ini, ini harus dan wajib ada ini namanya sambal goreng pengantin gimana masaknya dan caranya dan bahannya, simak terus tutorial masaknya Wati langsung saja di bahan dan perbumbuannya nanti ya setelurku, dan ini ada udang, udang ini saya sudah kupas dan saya sudah cuci dan ini dalam ukuran 3 kilo, dikarenakan mau masak untuk makan hari raya, jadi masanya banyak ini dalam 3 kilo ini udang besar kalau udang kecil pun bisa ini santannya, ini santannya saya pakai santan istan dalam 500 mili atau kurang lebihnya lah dan ini ada daging dagingnya ini saya sudah rebus dan sudah saya potong dagingnya ini dalam 4 kilo 2 kilo daging tetel dan 2 kilo daging biasa yang saya sudah rebus dan ini tuh sebetulnya saya sudah simpan di kulkas ini tinggal dimasak saja sudah dipersiapkan juga jadi tinggal dimasak ini semua bahannya bahan utamanya itu udang dan daging daging tetel ataupun daging biasa dan ini bumpur bumbuannya ini dalam 50 gram udang ebi sedikit rasi dan ini 1 sendok teh ini kunyit atau kunyir serbuk ini bumbu halusannya nanti ada juga bumbu yang lainnya seperti ini serai serainya ini dalam 3 batang nanti di blender dan lengkuas lengkuas ini pokoknya ukurannya segini ini gak tahu berapa cm atau berapa gram saya gak tahu pokoknya segitu dan ini jahe ini jahe ukurannya seperti ini dan ada bumbu berbawangannya ini ada bawang merah besar ini 4 siung dan bawang putihnya ini dalam 8 siung dan ada juga ini bumbunya ini cabainya ini cabainya dalam 30 buah ini cabai kering yang saya sudah rebus dan ini tinggal di blender di masakan saya ini rempah atau bumbunya ini banyak dikarenakan bahan masakannya itu banyak juga jadi cabainya ini pakai 30 biji ini cabai kering kalau gak ada bisa diganti cabai merah keriting biasa ya dan lanjut untuk memasak di tahapan pertama saya mau menggoreng daging dan udangnya tadi dinambahkan sambal goreng jadi bahannya semua harus digoreng dan ini saya siapkan wajan dan dituangkan minyak secukupnya dan minyaknya dipanaskan minyak gorengnya ini bisa disesuaikan berapa banyak bahan masakannya ya dan ini minyaknya saya rasa sudah panas dan saya masukkan sedikit demi sedikit gorengannya jangan semuanya langsung digoreng yang dua kotak tadi ini digoreng sedikit demi sedikit dan jangan lupa nanti digoreng itu dibalik-balik gak usah kering banget intinya itu digoreng agak kering sedikit gitu ya setelurku dan ini tinggal diproses digoreng dan sambil menggoreng dagingnya ini saya mau mengucapkan selamat hari lebaran dikarenakan masih bulan sawal minyak ayo zin wal faizin mohon maaf lahir batin dari watik 15 kalau ada salah silap kata watik di video ini selama sedulur semuanya kenal di channel youtube watik 15 mohon maaf saya dan batin dan semoga kalian sehat berkah dan suka selalu dan bisa ketemu lagi di ramadhan dan hari lebaran di tahun kedepan dan kedepannya lagi amin dan ini dagingnya sudah gering atau garing agak garing gitu bisa dilihat perbedaannya sebelum digoreng dan sesudah digoreng dan ini saya mau tiriskan dan mau angkat pokoknya yang dua kotak tadi semuanya digoreng semuanya saya gak bisa videokan semuanya dikarenakan nanti takut terlalu panjang kalian besan dan habis ini saya mau goreng udangnya udangnya juga harus dikoreng dikorengnya pun gak usah lama-lama ya setelurku dan pokoknya simak terus video cara watik masak sambal goreng pengantin yang ini khas banget di Singapura khususnya untuk orang Melayu dan bosnya mati itu orang Melayu ini khas banget dan kalian bisa mencoba soal bahannya itu bisa disesuaikan selera kalian masing-masing seberapa banyaknya tapi sambal goreng ini ini tuh penuh rempah penuh bumbu dan rasanya mantel mantap endulita daging sudah selesai digoreng dan lanjut goreng udangnya goreng udangnya ini ini tuh cukup sebentar saja cukup dalam 3 atau 5 menit ini tuh minyaknya mungkin terlalu banyak kalau kelihatannya sedulur semuanya minyaknya kebanyakan tapi gak apa-apa minyak kebanyakan ini nanti bekas minyak goreng daging dan udang ini nanti saya mau buat tumis perbumbuannya tadi yang di awal video saya sudah sebutkan itu semuanya bahannya di blender lengkuas dan jahe dan serai itu semuanya di blender dan cabai dan bawang merah bawang putih udang dan terasnya sedikit tadi itu semuanya di blender dan ditumis bekas minyak goreng daging dan ikan dan ini saya sudah balik-balik supaya ini tuh merata matangnya dan sebentar lagi saya mau angkat cukup sebentar saja gorengnya gak usah lama-lama kalau sudah 5 menit itu bisa diangkat dan ditiriskan udangnya sudah selesai digoreng dan ini waktunya menumis perbumbuannya semuanya ini minyak gorengnya saya gak kurangkan untuk menumis ini minyaknya juga harus banyak dikarena kenapa minyak ini kalau banyak nanti kalau kita tumis bumbunya yang betul-betul matang nanti minyak ini akan timbul ke atas dan kalau sudah matang masakannya bisa diambil minyaknya ini minyak tuh bagusnya ini untuk menahankan atau mengawetkan bumbu masakan ini supaya tahan lama sambal goreng ini yang selalu saya masak ini kalau sudah masak kalau sudah dingin masakannya saya simpan di kulkas itu boleh sampai dalam 1 atau 2 minggu itu tahan lama kalau masakannya ini bumbunya ditumis betul-betul matang atau ditumis dengan waktu yang lama ya setulurku jadi kegunaannya minyak ini penting banget kalau kurang minyak nanti satu masakannya bumbunya kurang matang itu baunya lango dan kurang enak dan gak tahan atau gak awet tahan lama bisa dicoba cara masak nyewati kalau porsinya banyak seperti saya bumbunya ditumis selama setengah jam di api yang sedang dan ini saya nanti mau tutup dulu biar matang merata nanti di api yang sedang saja kalau ada yang komen makanannya banyak kolesterol gak apa-apa satu tahun sekali ya setelurku menu lebaran pasti ada kolesterolnya ya sesekali tumisan bumbunya ini dilihat dan diaduk-aduk supaya yang bagian bawah ini itu matang merata semuanya tercampur dan tidak hangus atau gosong yang bawahnya ini dan ini bisa dilihat sudah agak mengurang atau menyusut airnya dan minyaknya juga juga sudah timbul ke atas tapi saya mau masukkan bumbu penyedapnya dulu ini bumbu penyedapnya ini 3 sendok makan ini gula pasir 2 sendok teh ini garam dan 2 sendok teh ini kaldu jamur ini rasa nanti bisa disesuaikan kalau sudah masuk santan dan semuanya sudah dimasukkan baru dirasa pas sebentar lagi matengnya saya mau tutup lagi dan ditumis di api yang sedang ya dan ini saya mau lihat lagi ini bumbu tumis annya ini bisa dilihat warna merahnya sudah beda ini tandanya sudah matang yang tadi itu yang pertama itu masih merah terang dan ini sudah merah merona merah gelap ini tandanya sudah mateng tumis hanya betul-betul sudah mateng dan minyaknya pun sudah timbul ke atas semua ini seperti ini dan tahapan selanjutnya saya masukkan ini santan kental atau santan pekatnya ini saya pakai santan instan kalau yang mau pakai santan yang diperas itu pun bisa ini ukurannya 500 ml dan saya tambahkan air sedikit air ini takaran air ini bisa disesuaikan bahan masakannya atau seberapa banyaknya sesuai selera kalian masing-masing saya tidak takar berapa banyak air dan saya juga mau tambahkan kaldu rebusan daging jadi kalau merebus daging itu kaldu bisa disimpan di kulkas dan kalau mau masak bisa dicampurkan ini yang menambahkan sambal goreng rasanya gurih dan lezat lezatnya ini kebangetan dan membuat tambah makan atau rasanya ini gurih lezat ini bisa dicoba dan ini sudah mendidih santannya ini saya tambahkan juga atau masukkan ini asam keping atau bisa diganti asam jawa tapi sedikit saja ini saya pakainya sedikit supaya rasanya itu menyatu ada bedas manis kurih apa itu namanya asam pokoknya rasanya boleh menyatu semuanya dan ini sudah berubah warna lagi santannya mendidih tadi saya cepatkan videonya soalnya santannya ini yang mendidih itu apinya kecil saja jangan besar-besar takutnya santannya ini nanti pecah pecah santan itu nanti rasanya gak enak semuanya gagal total masakannya nanti hati-hati kalau sudah masukkan santan harus ditunggu dan harus mendidih dan sampai warnanya begini betul-betul santannya ini masak betul mendidih supaya gak cepat basi dan kalau sudah dimasukkan semuanya bahan-bahan yang sudah digoreng tadi ada daging daging tetelan juga dan udangnya ini tinggal ditunggu lagi mendidih ini dagingnya dan ini seperti ini sudah mendidih dan saya tambahkan juga irisan cabai hijaunya ini dalam 4 buah cabai merahnya juga 4 buah bisa ditambahkan lagi disesuaikan selera kalian masing-masing tapi harus ada irisan bawang harus ada irisan cabai merah dan cabai hijau supaya bertambah menarik warnanya ada irisan cabai merah dan cabai hijaunya tapi dimasukkan di tahapan terakhir dan jangan lupa nanti dimasukkan juga bawang goreng bawang goreng ini sangat penting banget jangan ditinggal kalau ditinggal nanti rasanya itu kurang sedap jadi harus ada ini bawang gorengnya saya gak takar dikarenakan masakan saya banyak jadi saya main masukkan sebanyak-banyaknya supaya aromanya itu sedap dan gurih gitu ya setelurku bisa dicoba dan ini saya cepatkan juga ini sudah menyusut ini sudah meresap di daging dan di udangnya ini sudah mateng dan ini saya sudah rasa yang rasa nenek dikarenakan waktu saya take video ini saya masih puasa dan yang rasa nenek kata nenek sudah mantapel gurih sedap asin pedas manis asam pokoknya gurih menyatu semuanya selamat mencoba semuanya semoga bermanfaat dan ini hasilnya sudah matang tinggal disajikan untuk menu sajian lebaran atau menu sajian keluarga atau sehari-hari pun bisa terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dan berguna resep sambal goreng pengantin alawati yang khas banget di melayu di orang melayu khususnya melayu singapur bos nyawati dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau ada salah kata di video saya mohon masukkannya dan kritikannya yang positif supaya membangun channel saya terima kasih bye 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 maaf maaf saya lupa tadi menjelaskan sajian sabal goreng pengantin ini bisa dimakan dengan lontong maupun nasi hangat selamat menikmati selamat menikmati